Assalamualaikum Wr Wb Halo Sobat Jalan-Jalan Berjumpa lagi di Youtube My Channel Kali ini gue sedang berada di Terminal Grogol, Jakarta Barat Pada kesempatan kali ini Gue mau menuju ke Dieng Yang mana nanti untuk busnya dari Jakarta Ini kita transit di Wonosobo Nah, seperti kita lihat Tadi banyak bus-bus juga Sedang menunggu penumpangnya Nah, ini dia Ada PO Handoyo Ada Sinar Jaya Dan juga bus-bus lainnya Nah, pada kali ini Gue menggunakan bus kupu-kupu ayu Yang mana untuk harga tiketnya Ini Rp174.000 Dan gue pesan ini dari aplikasi Treple Yang mana dengan harga Rp174.000 ini Kita sudah mendapatkan Satu kupon pocar Untuk satu kali makan malam Nah, seperti kita lihat Disini banyak loket-loket Dari bus-bus tersebut Yang kita lihat juga disini Banyak penumpang-penumpang lain Sedang menunggu untuk busnya Berangkat Nah, sobat sekalian juga bisa Membeli tiketnya ini On The Spot di lokasi Untuk harganya Biasanya kalau On The Spot Itu lebih murah Rp10.000 dari aplikasinya Dan disahakan Jika memesan tiket melalui On The Spot Itu H-2 Agar sobat sekalian bisa Memilih untuk kursi Yang mau ditempati Untuk keberangkatan ini Gue memilih di jam 6 sore Yang mana untuk Tujuan Jakarta Monosobo ini Untuk pul di awalnya itu adalah Dari terminal Kalideres Lalu ke terminal Grogol Dan di loket petamburan Dan terakhir nanti berhenti Di terminal Pulau Gebang Nah, untuk loket dari bus kupu-kupu ayub ini Pojok sebelah kanan Yang kita lihat disitu Ada mbak-mbak petugasnya Yang memakai jilpapuan nadirulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekitar pukul setengah delapan Ini kita sudah tiba Di terminal Pulau Gebang Untuk mengambil penumpang Yang memesan dari terminal Pulau Gebang ini Sekitar kurang lebih 15 menit Tadi di terminal Pulau Gebang Saatnya bus Kembali berangkat Menuju ke Wonosobo Gebang ini Tepatnya nanti di terminal Mendolo Namun nanti Gue disini tidak berhenti Di terminal Mendolo Melainkan nanti gue berhentinya Ini adalah di Plaza Wonosobo Nah, ikuti terus untuk perjalanan kali ini Jangan di skip ya Agar teman-teman sekalian nanti bisa Mengetahui untuk step-step Cara ke Dieng Dari Jakarta Begitu Ikuti terus untuk perjalanannya Terima kasih telah menonton! 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 kurang lebih pukul jam 10 malam kita sudah tiba di rest area untuk makan malam seperti kita lihat disini juga banyak bus-bus lain ya sedang berhenti untuk melakukan makan malam nah selanjutnya kita masuk nah jangan lupa untuk kupon pocher yang kita dapatkan dari loket keberangkatan tadi itu agar kita tukar di tempat penukaran di restorannya ya untuk satu kali makan nah ini dia suasana untuk restorannya nah sebagai informasi saja bahwa untuk laut utamanya ini kita hanya bisa memilih satu saja sobat kita bisa memilih untuk ayam ikan atau juga telur sebagai laut utamanya nah itu dia untuk menu yang gue pilih oke sobat sekitar kurang lebih 45 menit tadi kita istirahat makan dan juga mungkin sholat nah saatnya kita berangkat menuju ke Terminal Mendolo Bonosobo nah ini dia untuk penampakan sekilas dari bus kupu-kupu ayunya untuk bus ini sudah dilengkapi colokan USB di atas kursi kita dan disediakan juga air mineral yang bisa kita refill di dekat pintu depan bus nah untuk kursi bus kupu-kupu ayu ini sangat mewah sobat sekilas mirip kursi eksekutif kereta api yang terbuat dari kulit sintetis selamat menikmati 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 halo sobat saat ini tepat pukul 5 lewat 18 menit ini gue sudah sampai di simpang plaza wonosobo Nah, seperti ini patokannya. Nah, ini untuk simpangnya. Dari Jakarta kita ke sebelah kiri. Dan kalau ke terminal mendolo itu nanti belok kanan lurus arah ke sana. Begitu. Berhubung untuk bus terakhir dari Plaza Wonosobo ini menuju ke Dieng adalah di pukul setengah 6 pagi. Nanti akan gue impokan tips cara menuju atau mendapatkan bus yang ke arah Dieng. Jika mungkin sobat sekalian ketinggalan bus dari Plaza Wonosobo ini. Nah, ikuti terus untuk perjalanannya. Nah, sobat. Berhubung saat ini sudah jam setengah 6 lewat. Dan untuk bus dari Plaza Wonosobo menuju ke Dieng ini sudah tidak ada. Jadi, untuk tips caranya untuk mendapatkan bus ke arah Dieng. Nanti sobat dari patokan pemerintian di simpang Plaza Wonosobo. Nanti sobat jalan lurus ke simpang ini ya. Nah, nanti dari simpang ini sobat nanti ambil angkot warna kuning yang arah ke kiri ke arah simpang kauman. Begitu. Nah, seperti ini untuk angkotnya yang arah ke kiri ya. Menuju ke perampatan kauman. Ini di depan ini. Ini angkot. Arah ke Dieng. Tapi kalau sobat nyampingnya sebelum jam setengah 6 itu pasti ada bus di Plaza Wonosobo. Bisa ditunggu di situ. Oke sobat, saat ini gue sudah sampai di simpang kauman. Nah, seperti kita lihat disini sudah ada bus arah ke Dieng. Ini sudah ngetem ya. Menunggu penumpang. Nah, jadi untuk penampakan busnya nanti seperti ini ya. Yang ke arah Dieng. Begitu. Jadi, untuk ongkosnya nanti dari simpang kauman ini ke Dieng itu Rp20.000. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke sobat, kurang lebih 45 menit perjalanan. Ini gue sudah sampai di Tugu Dieng. Nah, ini arah yang ke kiri itu kita tarik dari Awanosobo sama dengan di depannya itu titik 0 km. Dan jika kita nanti lurus ke arah ke kanan itu nanti ke arah batur. Begitu. Nah, jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai dengan selesai. Dan saksikan terus untuk next video saya selanjutnya dan sampai jumpa.